Bagi warga di Bantaran Kali, banjir kiriman yang menghampiri kota Jakarta sudah menjadi hal biasa. Namun banjir tetaplah banjir, besar atau kecil tetap berbahaya. Didorong oleh kebutuhan dan perasaan senasib, sejumlah warga di Bukit Duri Manggarai, Jakarta Pusat, tergerak membentuk tim penyelamat atau search and rescue dari warga setempat tahun 2007. Saat itu, banjir besar baru saja melanda Jakarta. Sebuah lembaga swadaya masyarakat kemudian membantu warga kampung Bukit Duri ini mengikuti pelatihan SAR. Tidak disangka, kini tim SAR yang diberi nama Cilingung Merdeka ini menjadi andalan warga. Bahkan, kerap diminta membantu daerah lain yang terlanda banjir. Jujur saja, dipercaya orang itu membahagiakan. Dan dari dulu kami itu sangat dipercaya oleh masyarakat. Kini tim Cilingung Merdeka mempunyai sekitar 40 anggota tanggap darurat. Selain posko dan perlengkapan rescue, mereka juga memiliki 4 perahu karet. Sebagai warga yang besar di Banteran Kali, anggota tim SAR sangat paham lokasi pusaran arus dan alur Kali Cilingung. Enggak, karena mereka sendiri ya bagian dari itu, bagian dari korban. Mereka rumahnya banjir, kebanjiran, keluarga mereka kebanjiran juga. Di saat itu juga mereka bantu tetangganya warga yang lain. Padahal beban tim SAR lokal tidak ringan. Selama banjir, sebagian besar anggota SAR yang hampir semuanya pekerja informal ini tidak bisa bekerja mencari nafkah. Dukung tim ini hanya ingin solidaritas keluarga saja gitu. Sekarang kita hanya membantu, ya mungkin walaupun kita kenal juga kan ada yang lebih harus dibantu juga. Asep sendiri rela meninggalkan pekerjaannya sebagai tenaga jasa bongkar pasang tenda demi membantu warga. Sebagai sukarelawan, tidak ada imbalan atau balas jasa yang bisa mereka dapatkan. Bahaya menantang maut dan keletihan berubah menjadi kegembiraan bila tugas menjaga keselamatan warga berjalan dengan baik. Dwi Agung, Bukit Duri, Jakarta